Yo, Mina, jangan lupa subscribe kalau nggak aku tembak bala kalian. Video ini nggak bermaksud mencari-cari kesalahan, sekedar ngasih tau aja, karena itu tadi, masih banyak yang salah menganggap. Selagi bisa dibenerin, ya bakal dibenerin. Dan jujur aja, di list ini juga ada fakta yang bahkan admin sendiri pernah keliru. Oke, langsung aja kita bahas fakta kelirunya. Yang pertama, tahukah kalian kalau Glitter 3 muncul pertama kali di series, bukan movie? Admin juga salah satu yang pernah salah tentang hal ini. Dulu ngiranya form Glitter 3 itu muncul pertama kali di movie Final Odyssey. Tapi ternyata di Ultraman 3 episode terakhirlah, kemunculan pertama kalinya. Kenapa nggak ada efek Glitter atau percahaya emas saat itu? Alasannya karena keterbatasan teknologi. Di tahun segitu, ngebuat Ultraman bercahaya, sambil bertarung sangat sulit. Makanya efek Glitter-nya hanya ketika Ultraman 3-nya muncul. Efek Glitter secara penuh baru bisa diterapkan di film Final Odyssey. Hal ini juga pernah terjadi di form Super Ultraman Taro. Eh, itu maksudnya form atau power up sih? Coba komen di bawah yang bener yang mana. Harusnya sih form. Jadi Super Ultraman Taro ketika pertama kali muncul, iya biasa aja. Nggak ada bedanya dengan Ultraman Taro biasa. Tapi di UGFT AC, akhirnya Super Ultraman Taro diberi efek Shining untuk membedakannya dengan Ultraman Taro biasa. Yang kedua adalah tentang form Ultraman Nexus. Form Ultraman Nexus yang ini sering disebut sebagai Ultraman Nexus Junis Red. Tapi perlu kalian ketahui, kalau nama ofisialnya adalah Ultraman Nexus Junis, nggak ada tambahan kata Red-nya. Kenapa banyak yang menyebutkan Junis Red? Bahkan admin sendiri juga sering nyebut gitu? Iya, biar penonton atau pembaca nggak bingung. Kalau disebut Junis, pasti bingung. Junis yang merah atau Junis yang biru nih? Makanya ditambahkan kata Red untuk form Ultraman Nexus yang merah ini. Kalau Ultraman Nexus yang biru, itu ofisialnya tetap Junis Blue. Ini sekedar ngasih tau aja ya, nama ofisial yang benernya itu apa. Mau nyebut Junis ataupun Junis Red, ya bebas lah. Asal jangan nyebut yang biru itu sebagai Junis Red. Lalu yang terakhir adalah tentang kristalnya Ultraman Arby. Ya, khusus untuk kristal mereka aja ya. Kalau kristalnya Ultraman Orb, itu memang ada kekuatan Ultraman Orb-nya. Tapi kristalnya Ultraman Arby, itu sama sekali nggak ada kekuatan Ultraman lain. Kekuatan yang ada di kristal itu, adalah kekuatan elemen alam. Kalau kalian nonton seri sini baik-baik, Katsumi maupun Isami, itu nggak pernah menyebutkan nama Ultraman, yang ada di kristal mereka. Yang menyebutkan nama Ultramannya, cuma Gairo-nya doang nih. Terus kenapa ada gambar Ultraman di kristal mereka? Maka, padahal itu cuma elemen alam doang? Ya, itu cuma gimmick untuk jualan aja. Kalau cuma dikasih lambang elemen doang, ya pastinya nggak menarik membeli. Makanya dikasih gambar Ultraman, sesuai dengan elemennya. Ya, walaupun rada ngaur juga ya, Ultraman gingga kok elemen air. Sekali lagi ya, ini khusus untuk kristalnya Ultraman Arby. Sedangkan kristal yang lain seperti Kaiju, itu emang Kaiju yang sebenarnya. Kristal Ultraman Orb, memang juga ada kekuatan Ultraman Orb-nya. Sebenarnya untuk sekarang ini udah banyak yang tau, tapi ditambahkan aja lah ya, biar kalian lebih ingat lagi. Nah, itu dia fakta keliru Ultraman untuk part kali ini. Semoga menambah informasi kalian lah. Gimana untuk 3 fakta ini? Apakah sebelum menonton video ini termasuk yang salah menganggap? Atau udah tau dari dulu? Komentar di bawah. Admin pengen tau nih? Dan ini aja sih yang bisa disampaikan. Kalau misalnya ada fakta keliru lainnya, ya komen aja di bawah lah. Biar sama-sama kita bahas nanti. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini. Follow Instagram Mamin Prayogariski65. Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.